Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ainu Naim Saya bersama teman-teman saya Yaitu Irbah Labiba Nur Saida Kemudian Adib Rausan Biker Raharjo Ahmad Rofian Dan kami dari kelompok 7 Disini kami akan menyampaikan Materi bab 5 Pada mata kuliah Teori Bahasa dan Automata Dimana pada bab 5 ini Pokok bahasanya adalah Properti dalam bahasa formal Pada bab sebelumnya Kita telah mempelajari Berbagai pokok bahasan Diantaranya adalah Sebuah grammar Nah grammar ini Berfungsi untuk memahami Yang namanya bahasa reguler Dan bahasa reguler itu Ditutup sehubungan dengan operasi tertentu Misalnya Seperti Union Kemudian Concate Atau Concatenation Dan Client Closure Nah sekarang dari berbagai Operasi ini Bisakah kita menentukan Apakah suatu bahasa tersebut Menurutkan bahasa reguler atau tidak Nah jawabannya Nah jawabannya Jika ada pertanyaan seperti itu Jika diberi bahasa Sebuah bahasa reguler Maka kita dapat membuktikan Dengan menggunakan Persamaan reguler Grammar reguler Kemudian Veinit Otomata Ataupun Teorema Mihil Nelod Nah Selain teorema ini Apakah bisa Nah pertanyaannya seperti itu Ini kan Teorema yang sudah Dipelajari Persamaan yang sudah Dipelajari sebelumnya Untuk mencari bahasa Reguler atau tidak Nah Pertanyaannya Apakah ada cara lain Selain cara di atas Selain persamaan di atas Jawabannya ada Yaitu dengan menggunakan Pumping Lema Dan Klosur Property Nah Pumping Lema ini merupakan Property dalam bahasa formal Kemudian Klosur Property Ini juga merupakan Property dalam Bahasa formal Nah Apa itu Pumping Lema Pumping Lema itu adalah Suatu metode Untuk menguji Apakah suatu string itu Merupakan Bahasa reguler Atau Non-reguler Nah Selain menggunakan Pumping Lema Kita juga menggunakan Klosur Property Klosur Property ini Memainkan peran penting Tidak hanya dalam Membuktikan bahasa Tertentu itu Regular atau tidak Tetapi juga dalam Menetapkan bahasa Yang Non-reguler Kita masuk ke Klosur Property Klosur Property Adalah Bahasa reguler Yang Didefinisikan Sebagai operasi Tertentu Pada bahasa reguler Yang dijamin Menghasilkan bahasa reguler Juga Klosur Mengacu pada Beberapa Operasi Pada suatu Bahasa Dan Menghasilkan Bahasa baru Yang memiliki Jenis yang sama Seperti Yang operasi Pada bahasa Aslinya Artinya Dia juga Menghasilkan Bahasa Reguler Juga Jenisnya sama Atau Juga Ada pendapat Lain Klosur Property Adalah Pernyataan Bahwa Operasi Tertentu Pada Suatu Bahasa Saat Diterapkan Pada Kelas Kelasnya Misalnya Adalah Bahasa Reguler Maka Akan Menghasilkan Kelas Yang Sama Juga Atau Juga Ada Di Kelas Itu Atau Menghasilkan Kelas Yang Sama Kelasnya Adalah Bahasa Reguler Jadi Klosur Ini Akan Menghasilkan Bahasa Reguler Juga Untuk Bahasa Reguler Kita Dapat Merepretansikan Apa Saja Untuk Membutikan Klosur Properties Nah Untuk Penjelasan Lebih Lanjut Terkait Klosur Properties Persamaannya Teorimanya Akan Dijelaskan Teman-teman Saya Selanjutnya Kemudian Pumping Lema Pun Juga Akan Dijelaskan Oleh Teman-teman Saya Selanjutnya Selanjutnya Saya Akan Melanjutkan Apa Yang Telah Dijelaskan Oleh Aina Naim Jika Sebelumnya Naim Telah Menjelaskan Bahwa Klosur Adalah Sebuah Operasi Operasi Yang Digunakan Untuk Menentukan Sebuah Language Atau Bahasa Merupakan Regular Language Atau Regular Maka Kali Ini Saya Akan Menjelaskan Operasi Operasi Apa Saja Yang Bisa Digunakan Sebagai Closure Atau Set Theoretic Properties Yang Pertama Ada Closure Under Komplement Untuk Nilai Dari Komplement Sebuah Language Itu Sama Dengan Sigma Bintang Minus Dikurang Language Itu Sendiri Jika Suatu Language Adalah Sebuah Regular Language Maka Komplement Dari Language Tersebut Juga Merupakan Regular Language Untuk Pembuktiannya Disini Misal Kita Mempunyai Sebuah Df Df Dari Sebuah Language Pertama Saya Akan Menjelaskan Apa Itu Df 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 Merupakan Df Atau Deterministic Finate Automata Merupakan Sebuah Definisi Df Finate Automata Yang Memiliki 5 Komplement Yang Pertama Ada Q Sorry Yang Pertama Ada Q Q Disini Merupakan Atau Bisa Disebut Sebagai Start State Yang Kedua Ada Sigma Atau Bisa Disebut Sebagai Simbol State Yang Ketiga Ada Delta Atau Bisa Disebut Sebagai Transisi State Yang Keempat Ada Q Not Atau Setup State Yang Terakhir Ada F Atau Final State Nah Kelima Komplement Ini Merupakan Bagian Dfa Dari Sebuah Language Untuk Membuktikan Statement Di Atas Ini Kita Harus Membuat Sebuah Dfe Baru Yang Merupakan Komplement Dari L Disini Kita Misalkan Sebagai Dprime Yang Dimana Komponennya Dprime Ini Sama Persis Dengan Komponen Yang Ada Pada Dfe Sebelumnya Dimana Setup State Sebagai Q Simbol State Sigma Transisi State Delta Dan Setup State Q Not Yang Berbeda Hanya Pada Bagian Final State Sama Dimana Pada Dfa Dari Komplement L Ini Kita Menempatkan Start State Pada Final State Juga Dimana Untuk Kasus Ini Sebagai Berikut Q Minus F Sebagai Final State Nah Dengan Melihat Komponen Komponen Dari Dfa Komplement L Ini Sama Dengan Komponen Komponen Dari Dfa L Maka Kita Bisa Membuktikan Bahwa Sebuah Language Jika Suatu Language Adalah Sebuah Regular Language Maka Komplement Dari Language Tersebut Juga Merupakan Regular Language Selanjutnya Yaitu Closure Under Intersection A Intersection B Sama Dengan X Atau X Merupakan Elemen Dari A Dan X Merupakan Elemen Dari B Jika L1 Dan L2 Merupakan Regular Language Maka L1 Intersection L2 Juga Merupakan Regular Language Untuk Pembuktian Kita Bisa Menggunakan Hukum Demorgans Dimana Dalam Hukum Demorgans Ini Dituliskan Bahwa L1 Intersection L2 Itu Sama Dengan Komplement Dari L1 Komplement Union L2 Komplement Dimana Kita Bisa Mengetahui Dari Closure Sebelumnya Jika L1 Merupakan Regular Language Maka L1 Komplement Juga Merupakan Regular Language Begitu Pula Dengan L2 Jika L2 Merupakan Regular Language Maka Komplement Dari L2 Ini Juga Merupakan Regular Language Jadi Jika L1 Komplement Adalah Regular Language Union L2 Komplement Juga Regular Language Nah Jika L1 Komplement Union L2 Komplement Adalah Regular Language Maka Komplement Dari L1 Komplement Union L2 Komplement Juga Merupakan Regular Language Nah Dimana Itu Sama Dengan L1 Intersection L2 Jadi Disini Kita Bisa Membuktikan Bahwa L1 Dan L2 Merupakan Regular Language Maka L1 Intersection L2 Juga Merupakan Regular Language Seperti Selanjutnya Ada Closure Under Difference Difference Atau Tandanya Seperti Ini Tanda Minus A Strip A Strip B A Minus B Sama Dengan X Merupakan Elemen Dari A Dan X Bukan Bukan Elemen Dari B A Atau Kita Bisa Tulis Sebagai A Minus B Sama Dengan A Intersection B Komplement Untuk Statementnya Jika L1 Dan L2 Merupakan Regular Language Maka L1 Set Difference L2 Juga Merupakan Regular Language Language Dari Dari Rumus Di atas Ini Kita Bisa Tuliskan Sebagai Berikut L1 Set Difference L2 Itu Sama Dengan L1 Intersection L2 Komplement Gimana Jika L1 Ini Sebuah Regular Language Maka Jika L2 Adalah Sebuah Regular Language Maka L2 Komplement Juga Regular Language L1 Regular Language Jika Di Intersection Dengan L2 Komplement L2 Komplement Maka Hasilnya Juga Regular Language Jadi Bisa Disimpulkan Bahwa L1 Set Difference L2 Juga Merupakan Regular Language Untuk Contohnya Biar Lebih Mengerti Disini Kita Memiliki Sebuah Language A Pangkat N Dengan Nilai N Lebih Besar Atau Sama Dengan 5 Merupakan Regular Language Dengan L1 Sama Dengan L A Bintang Dan L2 Sama Dengan Epsilon A A Pangkat 2 A Pangkat 3 A Pangkat 4 Nah Dimana Jika Sebuah Language Ini Merupakan Regular Language Maka Otomatis L1 Merupakan Regular Language Dan L2 Merupakan Regular Language Nah Karena L1 Dan L2 Merupakan Regular Language Maka L1 Set Difference L2 Adalah Regular Language Jadi Statement Di Atas Ini Kita Bisa Buktikan Bahwa L1 Dan L2 Merupakan Regular Language Maka L1 Set Difference L2 Merupakan Regular Language Sekian Mungkin Itu yang Bisa Saya Jelaskan Terima Kasih Selanjutnya 5.1 2 Order Properties Pertama Yalah Closure Under Condignation Closure Under Condignation Ini Memiliki Teorema Jika L Adalah Regular Language Maka Closure Under Condignation L Juga Termasuk Dalam Regular Language Saya Buktikan Kalau Closure Under Condignation L Ini Termasuk Regular Language Saya Buktikan Dengan Cara L1 Dan L2 Adalah Regular Language Buktikan L1 Dikali L2 Adalah Regular Language Nah Kita Disini Memiliki E Sama Dengan E1 Dikali E2 Nah Di Perusaman Selanjutnya L Disini Kita Kali Dalam Kurung E1 Dikali E2 Yang Memiliki Caraan Sama Dengan L Dalam Kurung E1 Dikali L Dalam Kurung E2 Sisi kiri Dan Sisi kanan Ini Ialah Setara Sudah terbukti Jika Regular Language Dimana E1 Dan E2 Menjadi Regex Yang tertamping Dalam L1 Dan L2 Selanjutnya Cluster Cluster Clean Star Operation Kita Memiliki Teorema Jika L Adalah Regular Language Maka Cluster Under Clean Star Operation L Juga Termasuk Dalam Regular Language Pembuktian Pembuktian Melakukan Pembuktian Dengan Cara L Disini Sebagai Regular Language Buktikan Buktikan Jika L Star Yalah Regular Language Pulah Disini Ada E petik Nama Dengan E Star Lalu L Dalam Kurung E Star Tara Dengan Dalam Kurung L Dalam Kurung Lagi E Yang Keseluruhnya Dalam Kurung Ini Dalam Operasi Star Di Si Kiri Dan Si Kiri Kanan Ini Merupakan Star Memiliki Hasil Yang Sama Disini Menjadi Regex Yang Tertampung Dalam L Contoh Untuk Clean Star Operation Ini Kita Memiliki Tiga Contoh Yang Pertama Contoh Clean Star Yang Di Oblikasian Sebuah String Disini Ada String AB C Yang Akan Kita Setelahkan Memiliki Hasil E AB C AB AB ABC Dan Seterusnya Lalu ada Contoh Clean Plus Yang Di Oblikasian Sebuah Karakter Disini Karakternya Ada ABC Yang Himpunan Semuanya Ini Kita Plus Memiliki Hasil A BC AA AB AC BA Dan Selanjutnya Lalu Disini Ada Contoh Clean Start Yang Dioblikasian Sebuah Karakter Set Karakter Terdapat ABC Kita Simpunan Ini Kita Test Memiliki Hasil Elemen A B C AA AB AC Dan Seterusnya Selanjutnya Yalah Cluster Under Homomorphism Homomorphism Sebuah Homomorphism String Adalah Sebuah Fungsi Pada String Yang Berserja Dengan Men Substitusikan Sebuah String Tertentu Untuk Seti Simbol Nah Jika H Adalah Sebuah Homomorphism Pada Alphabet Sigma Dan W Merupakan Deret Memiliki Isi Deret Eh Baris Baris Mohon maaf Baris Memiliki Baris A1 A2 Dan Seterusnya Nggak AN Nah W Disini Yalah Sebuah String Pada Simbol Sigma Maka HW Tambah Dengan H A1 A2 H H H HN Seterusnya Kenapa Kenapa Bisa A1 Dan A2 Dan AN Karena Seperti yang Saya harus Dibilikan Ini Sebarat Kata Seperti Mensubstitusikan Jadi W disini Kita Substitikasikan Dengan isinya Isinya apa Baris A1 A2 AN Ini sesuai Baris juga Tapi Isinya Isinya Dari W Isi Isi dari W Ini Kita Substitikasikan Ke Dalam Tadi H H H H H H H H H H2 H 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 H1 H H H H H H H H 001 bagaimana A W nya seperti yang kita sebutkan sebelumnya kita akan mensubstitusikan W ini ke dalam homomorphis ini kita akan mensubstitusikan W nya yang pertama A1 nya kan 0 A2 nya 0 A3 nya 1 A4 nya 1 nah karena kita sudah mendapatkan mensubstitusikannya A0, H0, H1, H1 kita lihat kembali ke dalam homomorphisnya tadi H0 ini apa? H0 ternyata AB H1 ini apa? H1 ini elemen maka kita sebutkan kembali A0 ini AB A0, AB kita ubah jadi AB A0 lagi A0 tadi merupakan AB kita sebutkan lagi AB A1 nah ini H1 H1 disini ialah elemen kita masukkan H1 elemen kita masukkan lagi H1 disini karena H1 lagi elemen hingga akhirnya hasil akhirnya mendapatkan AB saya akan menjelaskan pamping lemah jadi pamping lemah ini digunakan untuk membuktikan bahwa suatu language itu tidak regular tapi pamping lemah ini juga tidak bisa digunakan untuk membuktikan bahwa suatu language itu regular nah ini ada contoh jika A merupakan language regular maka A memiliki panjang pamping lemah P pada suatu string S dimana panjang S itu lebih dari sama dengan P dan dapat dibagi menjadi tiga bagian string yaitu X, Y, dan Z dan ketika dibagi menjadi tiga bagian itu syarat-syarat di bawah ini harus terpenuhi jadi bila salah satu syarat ini atau semuanya tidak terpenuhi maka A tadi bukan merupakan language regular lanjut ini ada contoh buktikan bahwa L sama dengan A pangkat I B pangkat I untuk I lebih dari sama dengan 0 itu bukan regular nah jadi seperti tadi kita bagi ini menjadi X, Y, Z dimana X-nya sama dengan A pangkat P Y-nya sama dengan A pangkat Ki dan Z-nya sama dengan A pangkat R B pangkat N dimana P tambah Ki tambah R itu sama dengan N jadi kita tidak mengubah bentuk A pangkat N B pangkat N ini ya soalnya pangkat P di sini pangkat Ki di sini dan pangkat R di sini kalau ditambahin dia itu sama sama aja nilainya dengan N gitu nah baru kita asumsikan bahwa K sama dengan 2 jadi X, Y pangkat 2 Z itu sama dengan A pangkat P dan A pangkat 2 Ki karena dikali dengan 2 di sini baru A pangkat R B pangkat N nah baru yang pangkat-pangkatnya tadi kita taruh di bawah sini jadi P tambah 2 Ki tambah R itu sama aja kayak P tambah Ki tambah R tambah Ki dimana yang kita tahu sebelumnya kalau P tambah Ki tambah R itu sama dengan N jadi di sini kita kita apa kita sederhanakan jadi N tambah Ki sehingga nilai X Y pangkat 2 Z itu sama dengan A pangkat N tambah Ki B pangkat N nah karena hasilnya jadi A pangkat N tambah Ki B pangkat N nilai ini itu jadi nggak sama dengan form A pangkat N B pangkat N jadi sehingga nilai ini itu bukan regular karena syarat 1 udah nggak terpenuhi ini loh syarat 1 di sini udah nggak terpenuhi jadi itu X pangkat Y X kali Y pangkat I kali Z itu harus merupakan elemen A untuk setiap nilai I lebih dari sama dengan 0 nah di sini kita pakai I sama dengan 2 dan dia itu bentuknya udah beda jadi di sini A pangkat N tambah Ki ini B pangkat N tapi di form sebelumnya itu A pangkat N B pangkat N doang jadi ini bukan merupakan jadi L bukan merupakan regular nah ini ada cara lain untuk mengerjakan soal sebelumnya jadi ini kita buktikan bahwa language A pangkat N B pangkat N untuk N lebih dari sama dengan 0 itu tidak regular jadi kita pertama asumsikan dulu bahwa A regular yang memiliki panjang pamping 5P jadi sehingga S sama dengan A pangkat B B pangkat P jadi yang N tadi diganti pangkat P ya baru kita asumsikan bahwa P sama dengan 7 jadi ini caranya lebih ke substitusi sehingga S sama dengan A A A 7 kali dan B 7 kali nah baru kita bagi sembarang string ini menjadi 3 bagian X Y Z seperti sebelumnya cuma kita baginya lebih seperti ini ini X kita anggap aja X itu A A Y itu A A A A Z itu A B 7 kali baru kita pakai syarat yang sebelumnya X Y pangkat I Z itu harus merupakan elemen A untuk setiap I lebih dari sama dengan 0 kita misalkan I nya 2 ya kayak sebelumnya maka X Y kuadrat Z itu akan hasilnya akan seperti ini jadi X Y itu sama dengan A A tetap dan Y itu karena dikuadratkan jadi A nya ada 8 nah baru yang Z itu juga tetap A dengan B 7 kali nah sehingga ini kalau digabung dia akan menjadi A A A A sebanyak 11 dan B B B B sebanyak 7 atau bisa disebut dengan A pangkat 11 B pangkat 7 nah sehingga A pangkat 11 dan B pangkat 7 ini tidak memenuhi A pangkat N B pangkat N karena A sama B ini pangkatnya N berarti pangkatnya sama dan ini kan pangkatnya udah beda A pangkatnya 11 B pangkat 7 maka X Y pangkat I Z itu bukan merupakan elemen elemen A karena syarat 1 tidak terpenuhi sehingga language A ini bukan merupakan regular kemah yang terpenuhi dari ? Lama